Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel aku di Maria Channel di video kali ini aku mau share kegiatan aku ikutin terus ya Hai bunda Hai teman-teman semuanya apa kabarnya nih hari ini semoga dalam keadaan baik-baik saja ya amin Oh iya bunda-bunda di video kali ini aku mau share kegiatan aku di pagi hari jadi hari ini tuh aku bangun pagi teman-teman dan itu masih berantakan banget di atas meja kompor gitu ya teman-teman ada sambal bekas malam ada rebusan sawi putih di bekas malam pokoknya masih berantakan banget ya teman-teman aku juga ini masih agak lesu gitu dan ini hari ini aku mau masak simpel aja bener-bener simpel soalnya aku nanti siangnya aku langsung lanjut kerja ya teman-teman Nah itu ada pedat terus tadi karena udah kehabisan minyak teman-teman ini aku beli yang kecil di warung ini aku beli 8000 ya teman-teman karena aku udah enggak udah eh belum belanja bulanan lagi maksudnya teman-teman ya bulan-bulan ini tuh udah keburu abis gitu belum sempet belanja bulanan jadi yaudahlah beli di warung dulu gitu kayak sabun udah sabun cucu udah pada abis pokoknya udah pada abis teman-teman belum sempet belanja bulanan lagi nah ini aku mau mulai masak-masak aja ya bunda-bunda judulnya masak simpel aja deh soalnya masaknya bener-bener simpel banget karena aku mau kerja nanti jadi aku yang simpel-simpel aja deh gitu ya terus di stok di kulkas juga adanya itu yaudahlah aku masak gitu aja jadi hari ini aku mau masak apa sih si pedanya itu mau aku tumis aja aku nanti aku gorengnya bunda-bunda terus aku mau ini apa sih goreng tempe kesukaan ya kalau tempe kalau udah ada tempe udahlah enak banget gitu ya udah pakai tempe doang juga udah digoreng udah enak banget dan aku bikin tempenya tempenya juga simpel banget tempe gorengnya juga bumbunya cuma cukup sama garam sama penyedap aja udah enak ya bunda-bunda asalnya aku buru-buru banget masa kali ini ya bun soalnya pengen keburu tidur siang juga jadinya harus buru-buru pagi-pagi itu ya bunda-bunda nah ini aku potong-potong aja ya bun langsung tempenya itu juga masih bagus banget jadinya enak gitu bun kalau digoreng gitu kayaknya tuh masih mudah banget tempenya oh iya bunda-bunda kalau bunda-bunda masak apa nih hari ini pasti masaknya enak-enak ya bun ya enggak kayak aku masaknya yang sederhana sederhana aja tapi nggak papa ya bun apapun makanannya pokoknya tetep sukuri aja nah ini juga aku langsung potong-potong si pedanya itu ya bun aku mau gorengnya dua aja cukup nah ini aku lagi potong-potong aja terus nah ini udah aku cuci ya bun semuanya langsung aja nanti aku masak dan aku mau eh bikin si apa sih si bumbu tempe gorengnya itu ya bun biar nanti pas mau digoreng itu udah meresap duluan gitu ya bun ya jadi aku dahuluin yang si tempe gorengnya ini aku cuma pakai penyedap garam sama sedikit lada bubuk ya bun ya karena aku lagi males banget tuh mas males ngulak gitu ya bun ya jadi aku yang sip pakai ini aja juga udah enak sih sebenarnya tapi biasanya aku kalau bikin tempe goreng juga kadang suka di ulek gitu loh bun kayak pakai kemiri terus ketumbar kayak gitu-gitu bunnya agak lebih enak gitu bun emang lebih apa sih lebih gurih gitu tapi karena lagi males yaudah lagi gini aja gitu kalau bunda-bunda kalau bikin tempe goreng gimana nih cara bumbunya bun pasti ada bumbu rahasianya ya bun aduh maafi aku gajah nih Nah untuk bumbu si pedanya itu ini ada bawang merah bawang putih cabe sama jahe sedikit biar enggak terlalu amis ya bun ini aku bumbunya juga simpel banget ya bun nah ini aku mau cincang-cincang aja ini ada jahe bun ini mau aku iris tipis terus aku cincang gitu bun pengennya sih di cincangnya pakai pisau yang lebih bagus ya bun bunda tahu enggak sih pisau stand cookware atau apa gitu ya bun aku lihat di dbm gitu bagus banget yang warnanya pink terus gede-gede gitu loh bun aku pengen banget punya itu bun tapi belum kesampaian ya semoga kalau ada rezeki lebih ya bun bisa beli itu sepaket amin baru aja dulu ya bun nah ini si bawang putihnya juga aku cincang juga ya bun soalnya aku juga kurang suka kalau misalkan si bawang putih itu diirisnya lebar-lebar gitu aku aku kurang suka kayak kayaknya agak bau gitu loh bun jadi aku aku cincang aja dan ini juga aku pakai bawang merah aku pakainya agak banyak ya bun soalnya kalau bawang merah itu paksa suka banget kalau udah digoreng gitu loh bun ditumis gitu dia suka pilihin bawang-bawangnya gitu karena dia tuh suka gitu ya katanya wangi enak dan terus ini juga ada cabe aku potong-potong juga ya bun ya cabenya nggak aku semuain ternyata kalau udah ada ini kayaknya banyak gitu loh bun jadi udahlah segini juga kayaknya udah pedes gitu ya bun ya dan ini juga aku pakai tomat biar tambah segar ya bun ini aku pakai sebelah aja tomatnya soalnya aku masak pedanya juga sedikit bun cuma dua aja gitu nah ini dia si bahan-bahannya ya nanti aku sulap langsung aku masak aja gitu ya bun ya langsung lanjut aku masak deh yang pertama aku mau masak aku mau goreng si tempenya itu ya bun ya biar nanti si wajahnya itu nggak bau amis pas pas goreng tempenya gitu ya bun ya jadinya aku yang pertamanya goreng tempe dulu baru nanti aku tumis tumis si pedanya itu Oh ya bunda-bunda sebelum lanjut ke video ini aku mau ngucapin makasih banyak buat bunda-bunda teman-teman semuanya yang selalu support channel aku nonton video-video aku yang nggak pernah bosen dan jangan pernah bosen ya bunda-bunda teman-teman semuanya semoga di setiap video-video aku ini bisa diambil sisi positifnya dan bisa menghibur teman-teman semua dan buat yang baru gabung aku juga mengucapin selamat datang di channel aku semoga kalian suka dan semoga video aku ini bermanfaat ya amin dan jangan lupa ya untuk kalian yang belum subscribe channel aku jangan lupa subscribe dulu ya dan klik lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan nonton video-video aku selanjutnya nah lanjut lagi ke video ya teman-teman bunda-bunda semuanya nih minyaknya udah panas dan aku langsungin aja cemplung-cemplungin masukin si tempenya itu ya bun kita goreng sampai gloden krispy gitu pokoknya soalnya kalau tempe goreng itu bun aku lebih suka tuh agak kering-kering gitu loh bun pokoknya enak banget jadi si luarnya itu agak kering gitu padahal di dalamnya itu mah empuk gitu loh bun enak pokoknya nah ini udah agak kekuningan ya bun bawahnya ini aku langsung balik-balik aja ya bun jadi kalau goreng tempe gini aku baliknya juga enggak enggak sering gitu loh bun kalau udah agak lama gitu udah agak coklat kira-kira jadi aku baru balik ya gitu ya bun takut apa sih takut hancur gitu loh bun soalnya tempe juga kan teksturnya agak lembut gitu loh bun nah kalau udah kering baru deh aku balik-balik dikit ya bun ada kalau ada yang belum apa sih bawahnya itu masih putih jadi aku balik gitu ya bun ya nah beginilah ya bun kegiatan di pagi hari aku sebelum aku berangkat kerja ya walaupun aku kerja tapi kan aku tidak melupakan ya kodrat aku seorang istri jadi harus memasakkan suami apa sih harus menyiapkan makanan untuk suami ya bun ya ya walaupun masakannya ya gini-gini aja ala kadarnya sederhana tapi ya Alhamdulillah suami aku dan aku juga bisa makan seperti ini juga Alhamdulillah banget ya bun apalagi di Jakarta bun harus ngontrak jauh dari orang tua ya bun harus mandiri ya begini ya bun ya pasti bunda-bunda juga tahu ya lah ya kalau misalkan sama kayak aku perantau pekerja juga ibu rumah tangga gitu ya bun ya pokoknya rasanya ah mantap pagi-pagi harus bangun terus ya harus apa sih ke pasar terus masak nanti agak siangan harus berangkat kerja pulang malam pokoknya gitu dan gitu aja kegiatan aku sehari-hari ya bun ya cuma aku gak pernah share ya bun kalau kerja itu gimana gitu tapi ya udah lah ya bun ya kalau kerja kan maksudnya privasi gitu tapi jadi aku sharenya yang di rumah aja gitu ya bun ya nah ini tadi tempe gorengnya udah mateng ya bun maaf aku malah curhat terus aku lanjut aja mau si tumis si pedanya ya bun tadi pertamanya si pedanya aku goreng lebih dahulu ya bun digoreng sebentar terus minyaknya aku buang gitu ya bun kalau misalkan aku tumis pedanya itu yang bekas gorengnya itu aku buang bun soalnya apa sih kayak item-item gitu loh bun nanti kurang enak ke si tumisnya itu nah ini aku langsung aja tumis-tumis si bawangnya tomatnya daun salam juga ya bun biar lebih wangi terus aku juga tambahin gula penyedap rasa sama micin sedikit ya bun kalau misalkan micin itu boleh di skip ya bun buat kalian yang gak suka micin tapi micin itu bukan yang menyebabkan kebodohan loh bun tapi yang kebodohan itu kemalesan kita untuk belajar aduh bun aku kayak ingat kata-kata itu kata-kata siapa ya bun tapi emang bener-bener loh bun sebenarnya micin itu gak bikin bodoh kok tapi bodoh itu ya emang males kita untuk belajar gitu loh bun nah ini aku ongseng-ongseng aja aku udah masukin si pedanya ya bun ya Alhamdulillah masakan sederhana aku akhirnya udah mateng nih bun jadi aku siap makan nih sama paksu nah jadi ini tuh makanan sederhana ala-ala aku buat kalian yang pengen nyoba juga masak peda kayak gini boleh banget nih bun recommended banget pokoknya ini bisa menghabiskan nasi banyak nah gak kerasa nih udah di penghujung video jadi segitu aja ya video aku kali ini semoga kalian suka dan semoga video aku ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nonton video-video aku selanjutnya terima kasih sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.